Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anda sekalian nah sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah secara bersama-sama bismillahirrohmanirrohim oke anda sekalian insyaallah di materi kali ini Ustaz akan menjelaskan materi IPS tema 2 khususnya tentang materi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat oke anda sekalian banyak sekali jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat kita nah contohnya dalam bidang pertanian contoh kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian orang bercocok tanam seperti menanam padi menanam jagung dan yang kedua perkebunan jenis kegiatannya itu contohnya menanam kopi menanam teh kelapa sawit dan lain-lain kemudian peternakan jenis kegiatannya itu contohnya pembudidayaan hewan ternak seperti ternak ayam ternak kambing ternak sapi dan lain-lain nah kemudian perikanan anda sekalian nah bisa melakukan dengan pembudidayaan ikan air tawar seperti pembudidayaan lele kemudian kemudian kalau air laut seperti penambak hidang kemudian kehutanan jenis kegiatannya itu seperti menanam berbagai macam tumbuhan nah contoh menanam pohon jati atau menanam pohon maoni atau menanam pohon karet kemudian perindustrian anda sekalian nah untuk pengindustrian ini jenis kegiatan ekonominya memulai bahan mentah menjadi bahan jadi contohnya pabrik makanan kaleng bahan mentah menjadi bahan jadi kemudian pabrik sepatu dan pabrik-pabrik yang lain kemudian pelayanan jasa nah pelayanan jasa ini contohnya melayani masyarakat misalnya dokter ojek online penjahit atau arsitek dan bisa juga jasa yang lain-lain nah kemudian selanjutnya dan sekalian usaha bidang peristiwa nah usaha bidang peristiwa nah seperti yang pertama penyewaan tempat penginapan contoh misalnya kita berlibur di suatu tempat atau kita pergi di suatu daerah nah kita tidak mencari tempat tinggal di daerah tersebut otomatis kita akan pergi ke tempat penyewaan penginapan nah kemudian jasa transportasi wisata contoh misalnya kita untuk pergi ke suatu tempat wisata dengan jumlah yang ramai orangnya otomatis kita menyewa jasa transportasi wisata kemudian penjualan cenderamata Pontianak ini banyak sekali orang-orang yang bekerja untuk menjual cenderamata khas Kalimantan Barat misalnya orang dari luar Kalimantan Barat pergi ke Pontianak lalu otomatis biasanya mereka untuk kembali pulang ke kampung halaman atau ke tempat daerah asalnya salah satu mereka itu adalah dengan mencari cenderamata khas daerah yang dikunjunginya nah biasanya orang melakukan hal seperti itu apabila berkunjung ke daerah lain kemudian penjualan makanan dan minuman di tempat wisata anda pasti tahu nih apabila kita liburan ke tempat wisata otomatis disana banyak sekali orang-orang yang menawarkan minuman atau makanan yang berperjual insyaallah anda sekalian demikian video di akhistat sebelum kita menutup video kali ini mari kita tutup Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!